Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salallahu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurh li sadiri wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima alamtana Wa zidna hudan wa tukwan wa salahan Ya Rabbil alamin Alhamdulillah Bapak ibu, saudara-saudara kami semuanya Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Senang sekali bisa melanjutkan kajian kita Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan karunianya Kajian ini bisa kita lanjutkan Dan salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Keharibaan Nabi besar Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim Wabarik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Sudah sampai di pembahasan Al-Ut'hiya Ini adalah masih Bagian dari pembahasan Kitabu Soed wa Zaba'ih Pembahasan tentang Kitab Assoed Perburuan Dan penyembelihan hewan Dalam kitab tersebut Ada setidaknya lima pembahasan Pertama tentang Masalah penyembelihan hewan Kemudian tentang masalah perburuan Kemudian tentang hewan-hewan yang halal dimakan Kemudian yang keempat adalah Tentang hukum Ud'hiya Berkurban Dan kelima adalah hukum tentang Al-Aqiqah Menyembeli Aqiqah Taib Di pembahasan Al-Ut'hiya Masalah berkurban Kita sudah menjelaskan sebelum ini Pada episode yang lalu Pertama tentang hukum Ud'hiya Berkurban itu Hukumnya adalah Sunnah mu'akadah Sunnah yang sangat dikuatkan Karena itu Rasulullah S.A.W Disampaikan dalam riwayat Bahwa beliau Sejak Sejak hijrah ke Medinah Beliau setiap tahun Menyembeli hewan kurban Dan Rasulullah Dalam banyak riwayat Menjelaskan tentang Keutamaan berkurban Dan Mengapa ulama menjelaskan bahwa Hukumnya adalah Sunnah mu'akadah Tidak wajib Padahal Kalau kita lihat Al-Quran menyebutkan Fasallili rabdika wanhar Maka Salatlah kalian Salatlah kamu untuk Tuhanmu Dan Berkurbanlah Karena disebutkan Dalam hadis Rasulullah S.A.W Lafaz yang menunjukkan Ada pilihan Yaitu Hadis yang Mengatakan Jikalau sudah Tiba Sepuluh hari pertama Bulan Julhijjah Wa aroda ahadukum An yudohi Dan Salah seorang dari kalian Berencana untuk berkurban Aroda Berkeinginan Jadi dari sini Ulama menyimpulkan bahwa Hukum berkurban itu adalah Sunnah mu'akadah Tidak wajib Dan Ini adalah Merupakan Salah satu Ibadah yang Paling utama Berkurban adalah Merupakan Salah satu Ibadah yang Paling utama Rasulullah S.A.W Menyebutkan Dalam satu hadisnya Bahwa Tidak ada Amalan yang Paling Allah Cintai Tanggal Sepuluh Bulan Julhijjah Hari Raya Kurban Sepuluh Julhijjah Kecuali Menumpahkan Darah hewan Menyembelih Hewan Kurban Awkamakawla A.S.A.W Dan Kalau kita Lihat Kita Lihat Apa Hikmah Dari Berkurban Ini Maka Hikmahnya Sangat Besar Sekali Di antaranya Adalah Merupakan Kita Mengikuti Jejak Nabi Kita Nabi Muhammad S.A.W Dan juga Nabi Sebelum beliau Yaitu Nabi Ibrahim A.S.A.W Beliau Yang pertama Sekali Memulai Syiar Ini Memulai Ibadah Ini Yaitu Ketika Beliau Diuji Dengan Menyembelih Putranya Ismail A.S.A.W Dan Akhirnya Ketika Beliau Sudah Pasrah Sudah Siap Menyembelih Putranya Namun Allah Menggantikannya Dengan Seekor Kibas Seekor Kambing Sejak Itulah Disariatkan Berkurban Dan Berkurban Ini Juga Di antara Hikmahannya Adalah Untuk Memberikan Kelapangan Kelapangan Dengan Menyembelih Kurban Dibagikan Kepada Keluarga Kepada Orang Fakir Miskin Kau Muslimin Ini Adalah Merupakan Salah Satu Sarana Silaturahmi Dan Memperarat Ukhuah Islamiyah Dan Disitu Juga Menunjukkan Kesyukuran Kita Kepada Allah Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Dan Disitu Juga Ada Ujian Kepada Kita Apakah Kita Mau Meng Mengorbankan Sebagian Harta Kita Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Atau Tidak Kemudian Kita Sudah Membahas Pada Kesempatan Yang Lalu Tentang Hewan Hewan Apa Saja Yang Bisa Dikurbankan Kita Kita Jelaskan Bahwa Hewan Yang Bisa Dikurbankan Adalah Tiga Jenis Hewan Onta Sapi Dan Kambing Onta Itu Usianya Minimal Lima Tahun Kemudian Sapi Usianya Minimal Dua Tahun Dan Kambing Ada Dua Model Ada Model Besar Kambing Besar Domba Dia Minimal Usianya Satu Tahun Dan Kambing Yang Kecil Usianya Minimal Dua Tahun Kemudian Saya juga Menjelaskan Bahwa Satu Ekor Kambing Itu Hanya Bisa Untuk Satu Orang Pemiliknya Tidak Bisa Berkongsi Dalam Hal Kepemilikan Kambing Yang Akan Dikurbankan Ada pun Sapi Dan Onta Dalam Hal Kepemilikan Bisa Berkongsi Berkongsi Maksimal Sampai Tujuh Orang Ada pun Dalam Hal Pahala Maka Bisa Diniatkan Bisa Diniatkan Seorang Kepala Keluarga Seorang Kepala Keluarga Meniatkan Apa yang Dia korbankan Itu adalah Atas Namanya Dan Juga Atas Nama Keluarganya Dan Dan Sudah Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Setkala Beliau Menyembeli Hewan Korbannya Beliau Berdoa Beliau Mengatakan Allahumma Taqabal Minni Terimalah Ini Dariku Dan Dari Keluargaku Dan Dari Umat Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Syekh Sesudah Itu Membahas Tentang Aib Aib Hewan Kurban Kalau Ada Aib Aib Ini Dalam Hewan Yang Akan Dikorbankan Maka Itu Tidak Sah Untuk Dikorbankan Syekh Mengatakan Qalal Muallif Rahimahullah Wa Arbaun Latu Dizi U Fid Duhaya Ada Empat Jenis Aib Yang Tidak Sah Kalau Aib Hewan Tersebut Ada Aib Yang Empat Model Ini Yang Pertama Adalah Al Awra Al Bayin Awruha Hewan Yang Matanya Buta Sebelah Cuma Satu Melihat Dan Itu Jelas Terlihat Dan Matanya Pun Memang Hanya Satu Yang Bisa Dipakai Maka Ini Aib Ini Kalau Hewan Itu Matanya Cuma Sebelah Yang Bisa Melihat Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Dikorbankan Kemudian Al Arja Al Bayin Ara Juha Hewan Yang Pincang Yang Jelas Pincangnya Jelas Pincangnya Itu Adalah Ditunjukkan Ketika Hewan Tersebut Selalu Ketinggalan Dengan Kelompoknya Selalu Ketinggalan Saat Berjalan Dengan Kelompoknya Ini Menunjukkan Pincangnya Itu Sangat Jelas Dan Lumayan Parah Namun Kalau Hanya Pincang Sedikit Saja Dan Itu Tidak Menjadikan Dia Tertinggal Dari Kelompoknya Saat Berjalan Maka Itu Tidak Masalah Boleh Dikurbankan Dijadikan Hewan Kurban Kemudian Aib Yang Ketiga Adalah Al Maridoh Al Bayin Maraduha Hewan Yang Sakit Yang Jelas Sakitnya Jelas Sakitnya Lemas Tidur Tiduran Saja Tidak Selera Makan Bahkan Mungkin Sudah Nampak Mau Mati Tentu Ini Jelas Tidak Layak Untuk Dikurbankan Kemudian Aib Yang Keempat Adalah Al Ajpa Al Latidah Habak Mughuha Minal Hizal Hewan Yang Kurus Hewan Yang Kurus Maka Yang Sangat Jelas Terlihat Kurus Hewan Tersebut Maka Tidak Bisa Dijadikan Hewan Kurban Tentu Kita Sebagai Seorang Yang Beriman Tentu Kalau Kita Mau Berkurban Tentu Kita Memilih Yang Terbaik Tidak Berkurban Asal-asalan Karena Yang Dilihat Allah Itu Adalah Ya Sebenarnya Takwa Takwa Kita Ya Itu Sebenarnya Dilihat Dan Tentu Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Itu Terlihat Dalam Penampilan Terlihat Dalam Kita Memberikan Hewan Kurban Kita Ya Dan Tentu Semakin Baik Yang Kita Berikan Itulah Yang Terbaik Ya Itulah Yang Lebih Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Ya Tentu Didasari Dengan Ketakuan Tapi Kalau Memang Kita Tidak Mampu Memang Kita Tidak Mampu Maka Ya Tentu Kita Berikan Semampu Kita Dengan Catatan Aib Aib Yang Disebutkan Empat Model Tadi Itu Tidak Ada Dalam Diri Hewan Yang Akan Kita Korbankan Kemudian Sheikh Mengatakan Wayu Jazi Al Khasi Dan Hewan Yang Dikebiri Hewan Yang Dikebiri Itu Boleh Dikurbankan Begitu Juga Hewan Yang Maksurul Qarn Yang Terpotong Terpotong Atau Belah Atau Terputus Tanduk Itu Boleh Untuk Dikurbankan Kenapa Hewan Yang Dikebiri Itu Boleh Dikurbankan Bula Menjelaskan Pertama Ada Dalilnya Dari Rasulullah S.A.W. Bahwa Beliau Pernah Berkurban Dengan Dua Kambing Yang Dikebiri Yang Kedua Itu Dibolehkan Oleh Rasulullah Karena Kambing Yang Dikebiri Katanya Lebih Gemuk Lebih Besar Dan Dagingnya Lebih Baik Kemudian Kenapa Yang Tanduknya Rusak Atau Pecah Atau Terputus Itu Boleh Karena Itu Tidak Berpengaruh Kepada Daging Karena Berkorban Itu Diantara Intinya Adalah Kita Membagikan Daging Untuk Kaum Muslimin Jadi Karena Itu Tidak Masalah Walaupun Hewan Tersebut Tidak Punya Atau Terputus Tanduknya Kemudian Saya Mengatakan Walatudizi Al-maktu'ah Al-udhun Wa-dhanab Kemudian Tidak Boleh Hewan Yang Kalau Telinganya Terputus Begitu Juga Ekornya Taib Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pembahasan Ini Masih Berlanjut Sesudah Pesan Pesan Berikut Ini Bismillah Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Mengatakan Wa Waktu Tabahi Min Wakti Solat Al-Eid Ila Gurub Shamsi Min Akhir Ayyami Tashrik Waktu Penyembelihan Itu Adalah Saat Sudah Min Wakti Solat Al-Eid Dari 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 Sejak Sudah Solat Eid Sampai Terbenamnya Matahari Di akhir Hari Tashrik Solat Eid itu Dilakukan Tanggal 10 10 Dhul Hijjah Pagi Awal Waktu Duhat Hari Tashrik Itu Tanggal 11 12 13 Dhul Hijjah Jadi Sebelum Terbenam Matahari Dari 10 Dhul Hijjah Sampai Sebelum Terbenam Matahari Tanggal 13 Dhul Hijjah Itulah Waktu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menyembeli Hewan Kurban Kita Hal itu Berdasarkan Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Beliau Mengatakan Kullu Ayyami Tashrik Zabhun Semua Hari Hari Tashrik Itu Adalah Hari Hari Yang Boleh Untuk Menyembeli Hewan Kurban Kemudian Dari Sahabat Al-Bara Bin Azib Beliau Mengatakan Sesungguhnya Yang pertama Sekali Kami Lakukan Pada Tanggal 10 Dhul Hijjah Adalah Kami Sholat Eid Kemudian Kami Kembali Ke rumah Kami Kemudian Kami Menyembeli Hewan Kurban Maka Siapa Siapa Yang Melakukan Seperti Itu Yang Menyembeli Korbannya Hewan Kurbannya Sesudah Sholat Eid Maka Dia Sudah Mendapatkan Sunnah Rasulullah S.A.W. Wa Waman Nahar Qabla Salah Dan Barang Siapa Yang Menyembeli Hewannya Sebelum Sholat Eid Adapun Orang Yang Menyembeli Hewannya Sebelum Sholat Eid Maka Sungguhnya Itu Adalah Sembelihan Yang Akan Dia Sampaikan Untuk Keluarganya Dia Berikan Untuk Keluarganya Dan Itu Tidak Dianggap Sebagai Hewan Kurban Hadis Yang Sahih Dirayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Kemudian Syekh Melanjutkan Waistahabu Indadzabahi Khamsatu Asya Dan Disunnahkan Saat Menyembeli Hewan Korban Itu Lima Perkara Lima Hal Yang Pertama Adalah At-Tasmiah Membaca Bismillah Yang Kedua Assalatu Alain Nabi Sallallahu Sallam Mengucapkan Salawat Katas Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Ketiga Adalah Menghadap Qiblat Yang Keempat Adalah Bertakfir Mengucapkan Allahu Akbar Yang Kelima Adalah Berdoa Mengharapkan Al-Qabul Mengharapkan Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Hewan Kurban Kita Ini Menerima Ibadah Kurban Kita Ini Jadi Ini Lima Hal Yang Disunahkan Saat Kita Menyembeli Hewan Kurban Mengucapkan Bismillah Kemudian Bertakbir Dan Itu Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Yang Sohay Diruatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Bahwa Sungguhnya Rasulullah S.A.W. Saat Menyembeli Hewan Kurbannya Beliau Baca Bismillah Dan Bertakbir Bismillah Allahu Akbar Kemudian Disembelihlah Hewan Kurbannya Itu Kemudian Disunnahkan Juga Berdoa Disunnahkan Juga Berdoa Supaya Allah Menerima Ibadah Kurban Kita Ini Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Dalam Hadis Yang Sohay Diruatkan Alimah Muslim Juga Disebutkan Bahwa Beliau Saat Menyembeli Beliau Mengucapkan Bismillah Dan Mengatakan Allahumma Taqambal Min Muhammad Ya Allah Terimalah Ibadah Kurban Ini Dari Muhammad Dan Ali Muhammad Dari Keluarga Muhammad Dan Juga Dari Umat Muhammad S.A.W. Ada pun Berselawat Ada pun Berselawat Dalam Madhab Imam Safi'i Itu memang Disunnahkan Namun Menurut Pendapat Yang Rojah Itu Tidak Disunnahkan Karena Rasulullah S.A.W. Saat Menyembeli Hewan Kurbannya Tidak Kita Dapati Riwayat Yang Menyebutkan Bahwa Beliau Menyembeli Hewan Kurbannya Seraya Membaca Salawat Kemudian Menghadap Qiblat Itu Disunnahkan Karena Disebutkan Juga Dalam Riwayat Rasulullah Rasulullah Menyembeli Hewan Kurbannya Seraya Menghadapkannya Ke Qiblat Menghadapkan Hewan Kurbannya Itu Ke Qiblat Kemudian Syekh Mengatakan Walayakul Al-Muduhi Syekh Minal Udhiyah Al-Mandurah Orang yang Berkurban Kalau Ia Berkurban Hasil Dari Nazar Dia Seorang Bernadar Berkurban Maka Ia Tidak Boleh Memakan Sedikitpun Tidak Boleh Memakan Sedikitpun Dari Daging Hewan Kurbannya Orang Misalnya Mengatakan Jika Aku Jika Aku Mendapatkan Rezeki Ini Mendapatkan Jodoh Mendapatkan Jabatan Dan Seerusnya Seorang Menginginkan Sesuatu Kemudian Dia Mengatakan Kalau Aku Mendapatkan Itu Maka Aku Bernadar Akan Menyembeli Hewan Kurban Kemudian Dia Ternyata Apa Yang Dia Harapkan Apa Yang Dia Cita-citakan Tercapai Maka Dia Wajib Menunaikan Nazarnya Dia Wajib Menyembeli Hewan Kurbannya Dan Sesudah Dia Sembeli Tidak Boleh Ia Memakan Dari Hewan Yang Dia Sembeli Tersebut Wajakul Minal Mutatawwi Biha Adapun Jika Seseorang Berkurban Bukan Karena Dia Nazar Sebelumnya Namun Dia Memang Berkurban Dan Didasari Takarriban Allah Didasari Harapan Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Bernazar Maka Ia Boleh Memakan Sebagian Dari Hewan Yang Ia Kurbankan Dan tidak boleh dijual Tidak boleh dijual sebagian Dari hewan yang dikorbankan Apapun itu namanya, kepalanya, ekornya Atau kulitnya, atau apanya Tidak boleh dijual Dan hewan yang dikorbankan itu dibagikan Dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin Ulama menjelaskan bahwa Hewan kurban itu yang bukan karena nazar Itu dibagi tiga Sepertiga itu dimakan oleh orang yang berkorban Dan keluarganya Kemudian sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin Kemudian sepertiga lagi diberikan untuk umum Baik untuk kerabatnya maupun untuk orang lain Dan hal ini Sebagaimana disebutkan dalam Sebuah riwayat Yang diriwayatkan oleh Abu Daud Bahwa sungguhnya Rasulullah SAW Menyampaikan Kalian makanlah sebagian dari hewan kurban kalian Dan berilah Berilah kepada orang fakir miskin Berikanlah kepada orang lain Kaum muslimin Dan simpanlah sebagian Hadis riwayat yang soheh Dirwayatkan oleh Imam Bukhari Ini pembahasan tentang Al-Udhiyah Kemudian seh membahas Tentang masalah Aqikah Sesudah selesai pembahasan Udhiyah Masalah berkorban Seh melanjutkan Pembahasan tentang Aqikah Apa itu Aqikah? Apa hukum Aqikah? Dan hewan apa yang bisa dijadikan Aqikah Syekh mengatakan Faslun wal Aqikatu mustahabbatun Menyembeli hewan Aqikah Itu hukumnya adalah Sunnah Dan mustahabbah Dan mustahabbah Hukumnya Mustahabbah Dicintai Sunnah Mandub Wa hiya az-zabihah anil maulud yaum as-sabi'i Aqikah itu Adalah Hewan yang dipotong Yang disembeli Ya Karena Kelahiran Seorang anak Dan disembeli Pada Hari yang ketujuh dari kelahiran Ya Jadi Aqikah itu Adalah Karena kita Mendapatkan karunia anak Kemudian disembeli Ya Disembeli Pada hari yang ketujuh Itu tentu Sunnahnya Kalau Bisa dilakukan Maka itu lebih baik Kalau tidak bisa Pada Hari yang keempat belas Dua pekan Atau hari sesudahnya Ya La yukallifullahu nafsan illa usaha Tentu kita Tidak dibuani Allah Satu perkara Kecuali Semampu kita Dan hal itu Berdasarkan hadis Yang diruatkan oleh Imam Abu Daud Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Setiap anak Yang dilahirkan Itu Tergadaikan Dengan Aqikahnya Yang Tuzbah anhu Aqikahnya itu Disembeli Pada hari yang ketujuh Dan bersama dengan itu Yuhlaq Ya Dicukur anak itu Waisama Dan diberikan nama Jadi Rasulullah Mengatakan Semua anak itu Tergadaikan Dengan Aqikahnya Rahinah Mahbus Atau Selain Tergadaikan Bisa diartikan Mahbus Ya Tertahan Dengan Aqikahnya Ulama menjelaskan Apa maksud Dari hadis ini Ada berapa Pendapat yang Menyebutkan Makna dari hadis ini Pertama adalah Makna dari hadis ini Bahwa Semua anak itu Ya Semua anak itu Tertahan dari Bisa memberikan Syafaat Kepada orang tuanya Sampai ia Disembelihkan Ya Hewan Aqikahnya Ya Sampai Disembelihkan Hewan untuk Aqikah Anak tersebut Ada juga Pendapat yang Menyebutkan Bahwa Maksud dari hadis ini Adalah Bahwa Seorang anak itu Akan Senantiasa Diganggu oleh Setan Ya Sampai Ia Disembelihkan Untuknya Atas namanya Hewan Aqikahnya Pendapat yang Ketiga Mengatakan Bahwa Semua Anak Tidak Bisa Tumbuh Dengan Normal Dengan Baik Dengan Islami Kecuali Sesudah Anak tersebut Disembelihkan Hewan Aqikahnya Baik Bapak Ibu Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Kajian ini Sesudah Pesan-pesan Berikut ini Bismillah Kita lanjutkan Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Hukum Menyembelih Hewan Aqikah itu Adalah Sunnah Sunnah Dan Sangat Dikuatkan Dan Bersamaan Dengan Disembelih Itu Juga Disunnahkan Mencukur Rambut Anak Tersebut Dan Itu Tentu Adalah Khusus Untuk Anak Laki-laki Ada pun Untuk Anak Perempuan Bayi Perempuan Itu Bersiankan Bagi orang tua Dan juga Bagi anak Karena Mungkin Namanya Yang Tidak Islami Atau Namanya Menunjukkan Makna Yang Tidak Baik Kemudian Saya mengatakan Wayut Bayutbah Anil Gulam Syatani Wa Anil Jariah Syatun Dan Akikah Itu Sunnahnya Adalah Untuk Bayi Laki-laki Itu Dua Ekor Kambing Dan Untuk Bayi Perempuan Itu Sunnahnya Dipotongkan Seekor Kambing Dan Kalaupun Kalaupun Laki-laki Bayi Laki-laki Dipotongkan Seekor Kambing Itu Tetap Sah Namun Yang terbaik Dipotong Dua Kambing Laki-laki Dan Untuk Bayi Perempuan Dipotong Satu Kambing Kalaupun Tidak Mampu Dua Kambing Untuk Bayi Laki-laki Maka Satu Kambing Sudah Cukup Hal itu Berdasarkan Hadis Yang Dirawatkan Oleh Abu Daud Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Telah Menyembelih Akekah Ewan Akekah Untuk Hasan Dan Husein Masing-masing Satu Ekor Kambing Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Dirawatkan Oleh Imam Abu Daud Juga Dari Umm Karzin Al-Ka'biah Radiyallahu Anha Beliau Mengatakan Aku mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda Anil Gulami Syatani Mukafiatani Wa Anil Jariah Syatun Disembelih Hewan Akekah Ya Untuk Bayi Laki-laki Itu Dua ekor Kambing Kambing Sama Yang Mirip Dan Untuk Bayi Perempuan Itu Satu Ekor Kambing Jadi Kalau kita Mampu Dan Memiliki Bayi Laki-laki Maka Dua Kambing Kalau Tidak Maka Satu Kambing Pun Sudah Sudah Cukup Dan Selanjutnya Syekh Mengatakan Wayut'aim Al-Fuqara Al-Masakin Dan Dari Hewan Yang kita Akekahkan Itu Kita Memberikan Makan Kepada Fakir Miskin Dan Para ulama Berikan Sedikit Perbedaan Antara Hewan Kurban Dan Hewan Akekah Menjelaskan Bahwa Kalau Hewan Kurban Itu Dibagikan Mentahnya Dagingnya Mentah Dibagikan Itu Sunnahnya Dan Kalau Akekah Itu Dibagikan Sudah Dimasak Tinggal Tinggal Makan Kaum Muslimin Yang mendapatkannya Tinggal Makan Jadi Dari Sini Bisa Kita Bisa Kita Juga Mengambil Kesimpulan Tentang Apa Hikmah Mengapa Disyariatkan Akekah Di antara Hikmahnya Adalah Merupakan Kesyukuran Rasa Kesyukuran Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Nekmat Sudah Dikaruniai Anak Berapa Banyak Orang Yang Sudah Berumah Tangga Namun Belum Dikaruniai Anak Karena Itu Kita Bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Memberikan Kita Anak Yang Akan Menjadi Penerus Kita Yang Merupakan Investasi Yang Sangat Besar Untuk Kita Kalau Kita Bagus Mendidik Mereka Maka Itu Adalah Merupakan Salah Satu Investasi Dunia Akhirat Kita Akan Memberikan Kebanggaan Baik Kita Saat Kita Masih Hidup Maupun Saat Kita Sudah Wafat Jadi Itu Merupakan Kesyukuran Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Dengan Kita Membagikan Daging Akekah Maka Ini Juga Akan Memperarat Tali Silaturahmi Tali Ukhuah Islamiyah Dengan Kerabat Kita Dengan Saudara-saudara Kita Sesama Kaum Muslimin Taib Selanjutnya Adalah Syekh Membahas Tentang Kitab Sabaqi Warrami Sesudah Selesai Membahas Tentang Masalah Akhika Maka Pindah Ke Kitab Jedid Pindah Ke Pembahasan Yang Yang Baru Yaitu Tentang Masalah As-sabaqi Masalah Berlomba Warrami Dan Masalah Hukum Lomba Memanah Syekh Mengatakan Watasihul Musabaqatu Ala Dawab Dan Boleh Sah Hukumnya Berlomba Ya Dengan Naik Kenderaan Ya Kenderaan Hewan Maksudnya Apakah Itu Naik Kuda Apakah Itu Naik Ontah Nah Itu Bisa Ya Kita Boleh Berlomba Dengan Berpacu Kuda Atau Berpacu Dengan Ontah Itu Juga Bisa Intinya Adalah Hewan-hewan Yang Bisa Ditunggang Dijadikan Tunggangan Dan Juga Boleh Berlomba Dengan Berpanah Ya Dengan Memanah Berlomba Latihan Dengan Memanah Ya Berlomba Siapa yang Paling Tepat Sasarannya Siapa yang Paling Tepat Panahnya Mengenai Sasaran Akat 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 itu Ada Goror Ada Suatu Yang Tidak Jelas Jahalah Harus Di Perjelas Supaya Tidak Timbul Perselisihan Dan Pergaduhan Kalau Memanah Harus Jelas Mana Target Yang Akan Dipanah Kapan Dikatakan Seorang Itu Menjadi Pemenang Itu Harus Disepakati Dari Awal Wasifatul Munadalah Maklumah Juga Harus Jelas Bagaimana Model Memanah Itu Bagaimana Sifat Memanah Yang Disepakati Yang Diperlombakan Karena Ada Tiga Modelnya Ada Sekedar Kena Target Walaupun Panahnya Tidak Lengket Ada Yang Model Kedua Kena Target Dan Panahnya Lengket Tidak Terjatuh Sesudah Mengenai Sasaran Model Ketiga Adalah Panahnya Itu Menembus Bisa Tembus Target Bisa Melobangi Target Jadi Ini Harus Disepakati Mana Yang Menjadi Target Dan Bagaimana Modelnya Kapan Dikatakan Seorang Itu Keluar Sebagai Pemenang Harus Disepakati Supaya Tidak Timbul Perselisihan Kemudian Mengatakan Wayakhruj Wayukhruj Al-Iwad Ahadul Mutasabi Kain Hatta In Iza Sabako Istarad Dahu Dan Hadiah Yang Akan Di Peroleh Itu Itu Diberikan Oleh Salah Seorang Dari Yang Berlomba Kalau Dua Orang Berlomba Maka Salah Satunya Kalau Tiga Orang Yang Berlomba Bisa Dua Yang Memberikan Hadiah Ya Sehingga Ketika Yang Memberikan Hadiah Itu Yang Keluar Sebagai Pemenang Istarad Dahu Maka Dia Mengambil Meminta Hadiah Yang Sudah Dia Serahkan Kepada Panitia Wain Subiko Akhad Sohibuh Lahu Ada pun Jika Yang Memberikan Hadiah Itu Kalah Maka Kawannya Atau Lawannya Saingannya Yang Mendapatkan Hadiah Wain Akhrojah Huma An Lam Yajuz Kalau Dua Duanya Mengumpulkan Hartanya Menyerahkan Hartanya Untuk Dijadikan Hadiah Maka Itu Tidak Boleh Kalau Yang Berlomba Misalnya Dua Orang Ahmad Dan Mahmud Ya Ahmad Dan Mahmud Dua Dua Menyerahkan Hartanya Satu Juta Masing-masing Satu Juta Siapa Yang Menang Akan Mendapatkan Dua Juta Itulah Hadiahnya Maka Itu Tidak Boleh Itu Sama Dengan Perjudian Tidak Boleh Jadi Yang Boleh Salah 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 Yang Menyerahkan Hartanya Untuk Dijadikan Hadiah Apakah Si Ahmad Atau Si Mahmud Boleh Dua-duanya Ahmad Dan Mahmud Menyerahkan Satu Juta Masing-masing Untuk Dijadikan Hadiah Tapi Dengan Syarat Dicari Orang Ketiga Dicari Orang Ketiga Ikut Serta Dalam Pertandingan Namun Yang Ketiga Yaitu Tidak Menjadi Peserta Dalam Penyumbang Untuk Hadiah Jadi Siapapun Mereka Yang Menang Maka Dia Mendapatkan Hadiah Dan Orang Yang Ketiga Kalaupun Dia Menang Dia Mendapatkan Hadiah Dari Ahmad Dan Mahmud Dan Kalau Dia Tidak Menang Dia Tidak Dimintai Bayaran Untuk Dijadikan Hadiah Kepada Si Ahmad Atau Si Mahmud Kalau Orang Ketiga Menang Dia Mendapatkan Hadiah Dan Kalau Dia Kalah Dia Tidak Dibabani Untuk Mengeluarkan Hadiah Inilah Yang Dibolehkan Jadi Hati-hati Kita Saat Kita Melakukan Perlombaan Saat Kita Melakukan Perlombaan Hati-hati Jangan Sampai Gara-gara Hadiah Kita Jatuh Kepada Perbuatan Yang Allah Haramkan Yaitu Perbuatan Perjudian Innamal Khomru Wal Maisir Wal Ansab Wal Azlamu Rijisun Min Amali Syaitan Ya Sungguhnya Khomar Wal Maisir Perjudian Di Akhir Ayat Dikatakan Itu Adalah Merupakan Najis Merupakan Perbuatan Syaitan Jangan Sampai Kita Jatuh Dalam Perbuatan Syaitan Dengan Kita Ya Seolah-olah Kita Latihan Seolah-olah Kita Berlomba Syari Dibolehkan Padahal Itu Adalah Sebuah Perjudian Yang Dilarang Dalam Islam Saya Bapak Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Disini Pembahasan Kita Insyaallah Pada Episode Yang Akan Datang Kita Akan Pindah Ke Pembahasan Yang Baru Yaitu Tentang Masalah Ahkamul Aiman Hukum Tentang Bersumpah Dan Bernadar Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurang Mohon Maaf Wassalamualaikum Wala Nabi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh